Intro Hai sahabat Prasmaja, bertemu lagi dengan saya Muhammad Nurul Dha Pastinya tetap di channel Prasmaja TV Di video kali ini kita akan membahas tentang ikatan palang Nah tapi sebelum itu, alangkah baiknya Sahabat Prasmaja tekan dulu tombol subscribe-nya Agar kami semangat dalam membuat konten video Dan jangan lupa bunyikan notifikasinya Agar sahabat Prasmaja tidak ketinggalan video yang terupdate dari Prasmaja TV Langsung saja kita ke ikatan palang Tapi sebelum kita belajar ikatan palang Silahkan sahabat Prasmaja tonton dulu cara membuat simpul pangkal Bisa dicek di video ini Nah langsung saja kita ke tutorialnya Oke sahabat Prasmaja Silahkan siapkan dulu tali airnya Tali airnya ini ukuran 1 depa atau 1 meter lebih Dan siapkan 2 tongkat Karena kita hari ini belajar ikatan palang Nah ikatan palang Nanti seperti ini Nah perlu diperhatikan sahabat Prasmaja Ikatan palang itu adalah sebuah ikatan yang mengikat Di mana tongkat itu berbentuk sudut siku-siku atau 90 derajat Ini sudut siku-siku 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 Nah kalau sudah tongkat seperti ini Baru kita ikat namanya ikatan palang Nah sebelum Yang pertama Kita membuat simpul pangkal Nah simpul pangkalnya Nah yang pertama simpul pangkal Dari atas Putar ke bawah Lalu kita arahkan seperti ini Dari atas lagi Kita putar ke bawah Masukkan ke lubang Eh sahabat Prasmaja Masukkan lubang Oke kita tarik Nah ini namanya simpul pangkal Setelah itu Kita putar Nah langsung ke bawah Seperti ini Kita putar lagi Ke bawah Lalu ke atas Sahabat Prasmaja Bisa melilit dari dalam tampar Dan juga di luar tampar Kalau sahabat Prasmaja Ingin naruh di dalam tampar Berarti yang bawah Harus di luar tampar Nah coba Sahabat Prasmaja lihat Nah seperti ini Ini di luar tampar Di atas Di dalam tampar Ini maksud saya Di dalam tampar Ini di luar tampar Oke Di dalam tampar Di Luar tampar Di dalam tampar Di luar tampar Di dalam tampar Nah Kalau sudah Dapat tiga Lilitan Baru kita Ikat leher Nah dari bawah ya Sahabat Prasmaja Talinya dari bawah Kita ikat leher Seperti ini Sebanyak satu Sampai tiga putaran Tapi disini Saya menggunakan Dua putaran Nah Setelah dapat dua putaran Jangan lupa di kunci Caranya mengunci Itu dimasukkan Disini Nah kita tarik Sehingga tidak lepas Oke Walaupun kita lepas Ikatannya tidak lepas Oke Setelah itu Kita akhiri Pangkal Tadi mengawali pangkal disini Akhirnya Akhirannya ada di Tongkat yang bawah Begitu juga sebaliknya Kalau kita mengawali pangkal dari bawah Nanti akhirannya Pangkalnya di Atas Oke kita akhiri Pangkalnya disini Caranya mengakhiri Kita taruh dari atas Oke Kita putar dari atas Lalu masukkan disini Nah Hingga bentuk seperti ini Kita putar lagi dari atas Putar ke bawah Masukkan lubang ini Nah Lalu kita tarik Oke Sahabat Pras Maja Oke Inilah Ikatan Palang Oke Sahabat Pras Maja Inilah Tutorial Cara membuat Ikatan Palang Nah Sangat mudah sekali Jadi silakan Sahabat Pras Maja Diterapkan di rumah Jangan lupa Tetap berpramuka Home Scouting Terima kasih Sahabat Pras Maja Jangan lupa di share Like dan komen di bawah Terima kasih Terima kasih.